Intro Siapa yang merasa kecewa dengan Prabowo akan semakin kecewa? Ditulis oleh Bambuang Sokarto di lamjir dari Sewer.com Seperti yang sudah pernah dibahas dalam beberapa tulisan di Sewer.com Terpilihnya Prabowo Spianto masuk dalam kabinet menteri yang membantu Presiden Jokowi Dodo adalah hak preukratif Presiden Penunjukan Prabowo sebagai Menhan tentunya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang masak dari yang memiliki hak preukratif itu sendiri Dalam hal ini Presiden Jokowi Dodo Pertimbangannya tentu saja atas dasar kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar Dan yang mengetahui apa pertimbangan dan alasan Presiden terpilih Jokowi Dodo Menunjuk Prabowo sebagai Menhan adalah Presiden sendiri Jadi jika ada pihak-pihak di luar Presiden yang menunjukkan apa dan bagaimana alasan terpilihnya Prabowo Spianto sebagai Menteri Itu hanyalah sebuah pendapat yang hanya berdasar tebak-tebak saja Kita tahulah siapa Jokowi Dodo Dia pribadi yang sudah selesai dengan dirinya sendiri Tidak terbebani apapun dalam setiap kebijakan yang dibuatnya Termasuk dalam memilih Prabowo Spianto sebagai Menhan Sekalipun itu lawan dalam Pilpres 2019 Dia seorang pemegang ajaran Jawa yang begitu luhur Menang tanpa ngasur hake Akibatnya beliau tetap saja merangkul Prabowo sebagai pihak yang kalah Untuk diajak di tahun 2019 sampai 2024 Bersama-sama membangun dan membawa Indonesia untuk lebih maju Meskipun dalam politik itu dikenal pepatah tidak ada kawan dan lawan yang abadi Tetapi demi kepentingan yang lebih besar Beliau tetap menguang ake Prabowo Spianto Boleh saja siapapun menjadi pengamat Lantas memberikan opininya terhadap hal ini Tetapi opini tetaplah saja opini Bisa salah bisa benar dan bisa ngawur juga Atau asal berpendapat Yang tahu semuanya adalah Presiden Jokowi Dodo sendiri Yang menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan Bahkan sampai ada yang menganggap Prabowo pengkhianat perjuangan Ada yang merasa ditinggalkan dan menuntut dalam 100 hari kerja Prabowo Harus memulangkan Imam Besar FPI Agar bisa berpidatu di reuni 212 Memang sejak terpacarapnya Prabowo Spianto dengan Jokowi Dodo Pasca Pilpres 219 lalu Banyak kelompok pendukung Prabowo dan juga pendukung Jokowi yang tidak setuju Namun pendukung Jokowi masih lebih rasional dalam menikapi keputusan Jokowi Mereka tetap yakin bahwa keputusan Jokowi memasukkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan adalah hal yang tepat Demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar dibanding sekedar memenuhi kepentingan kelompoknya Berbeda dengan kelompok-kelompok pendukung Prabowo yang memang memanfaatkan Prabowo sebagai tunggangan politik untuk tujuan mereka yang lebih besar Sehingga karena kegagalan ini mereka menjadi kehilangan kesempatan Lantas mungkin saja sakit hati Mereka tidak memprediksi sebelumnya Bahwa bagaimanapun bergabungnya Prabowo ke dalam kabinet adalah bentuk sikap pernegara yang sejalan dengan visi dan misi Jokowi Dodo Tapi ingat Prabowo saat ini adalah menhan Menteri yang setidaknya membidangi masalah Membersihkan negara dari segala usaha yang merusak sendi-sendi keutuhan bangsa Termasuk yang datang dari ormas-ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 Prabowo tidak akan tinggal diam Manakala mengetahui ada gejolak dari seseorang Ataupun ormas yang berusaha mengganggu keamanan negara Yang mengarah pada perpecahan bangsa Termasuk XHTI, PA212, dan FBI Maupun ormas-ormas lain yang pernah mendukung di Pilpres 2019 Oke, sebelum kita menyimak pembahasannya Kita informasikan bahwa channel Aviteo Sekarang bisa Anda dengarkan lewat podcast penyuh FM Yaitu aplikasi audio atau radio online terkeren di Indonesia Jadi stay ten up terus ya di penyuh FM Dan akan ada kejutan juga Jika Anda pantengin terus podcast Aviteo di penyuh FM Segera download aplikasinya di Playstore smartphone Anda Atau bisa ditownload melalui link yang ada di bawah deskripsi Jika Egi Sujana berpendapat harus bersyukur Maka bukannya hanya Joko Widodo saja yang bersyukur Tetapi juga masyarakat banyak yang bersyukur Atas kekalahan Prabowo pada Pilpres 2019 Dan masuknya Prabowo pada kabinet Joko Widodo Karena dengan begitu Prabowo sendirilah yang akan membereskan Dan membersihkan orang-orang dan ormas-ormas berpaham radikal Yang akan merusak Indonesia Yang akan merusak Indonesia Bisa kita bayangkan bagaimana jika Prabowo yang menang Ormas-ormas pendukung yang menentang Pancasila Dan ingin menegakkan kekilafahan di Indonesia Akan semakin mendapat angin kemudahan Dalam memwujudkan dan menerapkan keinginannya di bumi Indonesia Akankah Prabowo sebagai Menhan Mampu menunjukkan gebrakan di 100 hari pertamanya sebagai menteri Seperti yang dituntut oleh Eki Sujana dan kawan-kawan Ataupun ormas-ormas yang pernah mendukungnya Jika Prabowo memenuhi permintaan ormas memulangkan HRS Pelarian yang di Arab Saudi Maka Prabowo melakukan gol punuh diri di bidang pertahanan Akan tetapi jika dalam 100 hari pertamanya sebagai menteri Prabowo berani memperhangus penih-penih radikalisme Yang mengganggu pertahanan dan keamanan negara Maka Prabowo telah menunjukkan Bahwa pertahanan dan keamanan negara semakin kuat Dan ini prestasi di awal jabatannya sebagai Menhan Sekaligus membungkam yang menganggapnya omong doang atau om do Siap-siaplah kecewa di 100 hari pertama kerja Pak Benhan Bukankah memang demikian sebaiknya? Salam Satu Indonesia Maju Terima kasih telah menonton!